Saya mulai, saya sudah rekam untuk materi pada siang kali ini. Untuk pertemuan pertama ini, saya ingin menyampaikan pengantar rencana strategis SIPI. Mari kita lihat satu persatu, slide demi slide. Objektifnya yang pertama ada tiga objektif yang diharapkan dalam pertemuan pertama ini. Yang pertama nanti teman-teman diharapkan akan mampu untuk melakukan evaluasi untuk beberapa strategi SIPI untuk mencapai tujuan bisnis. Materi ini nanti akan mengantarkan teman-teman untuk memahami bagaimana melihat atau mengevaluasi strategi-strategi yang ada sehingga berjalan sesuai dengan tujuan bisnisnya. Yang kedua bagaimana atau memahami potensi dan strategi penggunaan teknologi bagi organisasi. Yang ketiga adalah aspek-aspek pengelolaan SIPI dari perspektif Anda sebagai seorang CIO. Ini ada tiga tujuan utama dan referensi yang saya gunakan ada tiga ini. Bisa dicari di internet dan bisa di-download. Ada enam topik yang akan disampaikan. Mari kita lihat topik pertama. Peran dari evolusi sistem informasi dan teknologi dalam organisasi. Jadi teman-teman sekalian selalu saya yakin sudah paham dan sering mendengarkan bahwa teknologi memiliki peranan yang sangat signifikan di dalam mendorong keberhasilan sebuah bisnis atau sebuah organisasi bisnis. Banyak contoh-contoh sukses yang sudah bisa kita lihat di dalam era revolusi industri 4.0. Ini sebagai fenomena luar biasa yang ada di dunia ini bahwa teknologi itu sudah berevolusi seiring dengan pertumbuhan kebutuhan daripada sosial bisnis. Poin pentingnya teman-teman yang ingin saya sampaikan adalah teknologi ini berkembang mengikuti perkembangan dan pertumbuhan dari sosial bisnis itu sendiri. Artinya apa? Saya tidak yakin kalau bisnisnya tidak berkembang teknologinya juga bisa akan lambat. Karena ada motivasi. Ada tujuan yang di-create atau dibuat oleh teknoprener untuk mendapatkan keuntungan ataupun untuk mendapatkan sebuah nilai kompetitif. Sehingga saya katakan tadi evolusi itu terjadi seiring dengan berkembangnya juga sosial bisnis. Kalau kita lihat di awal 1960-an teman-teman melihat bahwa teknologi itu masih sangat jarang dan masih sangat baru bahkan belum bisa dikatakan automation. Nah itu istilahnya teknologi ini baru hadir dan lahir. Saat itu kita mungkin, ada yang belum lahir saat itu dan bahwa teknologi itu hanya berdampak sedikit di dalam organisasi. Saya yakin dulu kebutuhannya juga masih ke dalam kebutuhan perang waktu itu. Kebutuhan perang. kalau kita baca sejarah perkembangan internet dan seterusnya. Kemudian berkembang terus di 1970-an sehingga muncul beberapa teknologi-teknologi sederhana yang memiliki impact sedikit. Kemudian terus berkembang yang poin pentingnya di 1980 ini merubah behavior, merubah kebiasaan, merubah budaya, dan beberapa poin yang bisa kita lihat di era itu. Teknologi sudah mulai ada di rumah, sudah mulai digunakan untuk skala rumah. Nah, terus berkembang di 1990 network berkembang, jaringan berkembang, BWW berkembang, yang impact-nya adalah connected to us. Jadi satu dengan yang lain itu bisa terkoneksi secara network. Terus berkembang, dan di era sekarang sudah fully integrated dan automation. Jadi teman-teman sudah tahu yang namanya artificial intelligence, bahwa teknologi-teknologi itu sudah banyak sekali digunakan untuk mendukung keberlangsungan dan untuk mendukung pertumbuhan dari sebuah organisasi bisnis. Jadi bisnis berkembang, teknologi juga akan berkembang dengan cepat. Nah, itu poinnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana impact-nya terhadap organisasi itu sendiri, bahwa perkembangan itu pun harus diadaptasi. Jadi misinya tadi, goals-nya adalah pertumbuhan bisnis. Dan kalian sebagai seorang chief information officer, harus mampu mengadaptasi teknologi itu di dalam kerangka organisasi bisnis sekalian. Artinya apa? Bahwa teknologi diperlukan, ya betul. Tetapi, tidak dengan hanya, katakalah kita hanya mengikuti tren-trennya saja. Tergantung bisnisnya kita. Kalau bisnis perkebunan, apakah harus fully integrated? Ya, belum tentu juga. Ada pekerjaan-pekerjaan di perkebunan yang itu lebih optimal dilakukan oleh manusia daripada dilakukan oleh teknologi canggih. Saya dapat informasi dari seorang teman saya yang bekerja di perkebunan sawit. Ini sebagai sharing informasi saja bahwa untuk perkebunan sawit, itu proses menghasilkan CPO, untuk menghasilkan minyak, dari biji sampai kepada minyak, itu sudah bisa menggunakan mekanikal komputasi. Artinya, sudah bisa menginjek, memasukkan kecerdasan buatan di sana. Tetapi, untuk pekerjaan panennya sendiri, untuk pekerjaan panen, belum ada yang bisa lebih efektif, baik secara waktu, dan secara kos, untuk melakukan panen daripada manusia. Tenaga manusia sampai saat ini masih jauh lebih efektif di saat melakukan panen sawit, daripada menggunakan mesin. Apakah sudah dibangun atau dikembangkan mesin-mesin panen untuk sawit? Sudah. Riset terus dilakukan dan cukup berkembang. Tetapi, secara nilai kompetitifnya, itu belum maksimal. Itu yang saya katakan bahwa tidak semua organisasi bisnis itu harus mengikuti tren terbaru. Tetapi, teknologi itu harus kita susun, kita rancang, sesuai dengan kebutuhan dan nilai optimal dari bisnis itu sendiri. Jadi, saya memberikan gambaran, saya coba play, ini sebuah video yang menjelaskan bahwa beberapa bisnis saat ini sudah menggunakan kecerdasan buatan. Menjamurnya industri layanan keuangan plus perusahaan berbasis internet ikut mengerek penggunaan Artificial Intelligence atau teknologi kecerdasan buatan. Survei IDC dan Microsoft mencatat sudah lebih dari 14 persen dari 112 perusahaan telah memakai kecerdasan buatan. Jumlah ini bakal membengkak karena 48 persen sudah bereksperimen untuk mengadopsi teknologi serupa. Meski sudah 3 tahun lebih menggunakan kecerdasan buatan, salah satu perusahaan e-commerce tak berhenti bereksplorasi dengan teknologi super canggih ini. Karena dari AI saja, penjualan bisa naik 300 miliar rupiah per bulan. Caranya, dengan memberikan rekomendasi produk ke konsumen, rujukan barang-barang itu dibaca dari pola belanja dan aktivitas pelanggan saat menggunakan e-commerce. Teknologi AI tak luput dari kesalahan, oleh karena itu tahapan evaluasi tak boleh disepilihkan. Ternyata setelah kami rilis, setelah kami mulai bereksperimen dan kumpulkan datanya, produk rekomendasi oleh AI bisa sampai 20 kali lipat lebih efektif dibanding yang di-set manual oleh manusia. Dan ini realitanya adalah yang manusia set, itu kan hanya untuk general population ya. Sedangkan AI bisa bisa drill down sampai ke personal experience user dan memberikan rekomendasi yang lebih relevan. Misalnya bisa saja user ini atau produk ini lebih relevan untuk brand ini. Dan ini yang AI tersebut bisa gali dan tentukan secara real time dibandingkan harus menunggu manusia yang mengkurasi atau memberikan rekomendasi secara manual. Sementara Google yang lebih dulu menyambar teknologi AI terus mengembangkan AI dalam setiap produk mereka, termasuk cloud. Apalagi kebutuhan konsumen akan kecerdasan buatan semakin meningkat, terutama dari sisi bisnis. Makin lama, makin banyak yang melihat Google Cloud Platform sebagai salah satu enterprise solution buat bisnis mereka yang sangat gampang digunakan, powerful, terus ada AI di dalam. Karena salah satu differentiator adalah menganalisa data. Kamu punya, misalnya kamu salah satu bisnis yang punya banyak data mengenai apa, itu mungkin bisa disortir, bisa digunakan supaya kamu dapat analytics, insights yang lebih banyak mengenai bisnis kamu. Tapi itu sebenarnya lewat AI. Jadi dilihat, dianalisa, oke ini sekarang kamu kurang efisien di sini, ini lebih efisien kalau begini, itu semuanya bisa. penggunaan teknologi AI di tanah air masih tergolong rendah karena terbatasnya tenaga ahli. Meski demikian, tren AI akan semakin meluas dan merambah ke berbagai industri. Dengan demikian, transisi fungsi tenaga kerja pun harus dipikirkan. Nah, itu teman-teman melihat bahwa sebuah organisasi bisnis juga sudah mulai mengadopsi yang namanya AI. Nah, poin pentingnya adalah strategi ini itu dibangun jauh sebelumnya. Itu dibangun bisa 5 tahun atau bahkan 10 tahun sebelum bisnis ini berkembang. Yang menjadi poin pentingnya adalah teman-teman juga di dalam merancang strategi ISIT ke depan bagi organisasi teman-teman sekalian atau bagi perusahaan atau bagi instansi teman-teman sekalian bahwa ada analisis yang perlu dilakukan. Jadi tidak hanya semata-mata bahwa oh ini lagi tren, ini lagi booming, blockchain lagi tren, AI lagi tren. Kalian harus melakukan analisis dulu apakah organisasi ini cocok untuk mengadopsi teknologi yang seperti apa? Karena konsekuensi dari adopsi teknologi adalah harga, teman-teman. Jadi apakah nilai investasi yang dilakukan oleh seorang investor itu akan menguntungkan atau tidak dengan menggunakan ID, itu akan balik kepada kemampuan kalian melakukan analisisnya. Jadi internal faktor dan eksternal faktor itu perlu dihitung sehingga nanti kalian akan cocok. Jadi tadi di awal saya sampaikan rekomendasi strategi apa yang akan dijalankan oleh perusahaan ini. Bahkan sampai kepada portofolio aplikasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kalian. Sehingga bisnisnya bisa berkembang dan menghasilkan profit. Jangan sampai dari analisis itu kita salah. Ternyata kita sudah berikan rekomendasi perlu server yang punya kapasitas tinggi umpamanya gitu ya. Perlu mendevelop aplikasi yang full full AI full artificial intelligence. Investasi dilakukan oleh investornya hampir sekian ratus miliar ternyata tidak efektif. Tadi yang saya berikan contoh adalah perusahaan sawit itu adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sinar mas. Jadi dia sudah memberikan informasi. Salah satu teman saya di sana adalah seorang research and development system bahwa mesin panen itu memang sudah ada yang otomatis tapi waktu dan costnya masih jauh lebih efektif kalau dipanen oleh manusia. Kalau mesin pemupuk sudah ada yang yang otomatis mesin pabrik-pabrik itu untuk menghasilkan produk minyak itu sudah beberapa full automation dan full AI tapi untuk panen belum. perlu kajian teman-teman untuk itu. Untuk bisnis yang lain juga nanti kita lihat ada video satu ini nanti bisa dicek di e-learning saja. Poinnya adalah yang ingin saya sampaikan juga oleh sebab itu yang pertama tren teknologi dan kesesuaian dengan organisasi kita harus kita pahami. Harus bisa kita pahami. Nah konsep dasar yang perlu dipahami yang pertama kita harus paham persis apa perbedaan antara IS dan IT. IS atau information system atau sistem informasi dan apapun itu IT atau ICT IT information technology atau information communication technology Nah saya yakin semua sudah paham ini ya saya nggak perlu jelaskan lagi tapi saya coba untuk mengingatkan kembali saja siapa tahu masih ada yang belum paham apa bedanya IS dan IT kalau IT dan ICT akan mengacu kepada teknologi perangkat kerasnya dan yang kedua perangkat lunaknya yang ketiga adalah jaringan jadi setidaknya tiga komponen ini yang dikategorisasikan sebagai IT dan ICT dimana IT ICT itu terbagi menjadi dua ada yang tangible ada yang intangible saya yakin semua sudah tahu bahwa ICT itu akan memfasilitasi perolehan pemrosesan penyimpanan dan berbagai informasi termasuk konten digital lainnya itu IT or ICT jadi ada tiga perangkat lunak perangkat keras dan network kemudian IS itu adalah mengacu kepada cara dimana orang ataupun organisasi memanfaatkan teknologinya utilisasinya untuk mengumpulkan memproses menyimpan menggunakan dan menyebarkan informasi itu adalah information system atau IS mengacu kepada orang atau organisasi makanya disebut tata kelolanya tata kelolanya bukan teknologinya tata kelolanya dimana orang atau organisasi memanfaatkan mengumpulkan memproses menyimpan dan menyebarkan informasi beberapa IS itu adalah IP tetapi IS tidak sama dengan IP ini poin pentingnya sampai disitu bisa dipahami saya ada kuis setelah ini oke belum ada satu lagi nanti tadi ada IS IT dan satu lagi adalah aplikasi kuisnya setelah ini aplikasi itu mengacu kepada penggunaan TI untuk menangani aktivitas atau proses bisnisnya jadi dia lebih spesifik ada dua jenis aplikasi yang umum ada pada hardware dan software yang melaksanakan tugas-tugas tertentu seperti pengolahan kata surat elektronik dan presentasi itu masuk di dalam aplikasi ada juga yang enterprise aplikasi aplikasi yang terintegrasi dari proses bisnis utama sampai kepada proses bisnis transaksinya dari hulu sampai hilir ini biasanya pakai supply chain management yang aplikasi aplikasinya itu enterprise seperti contoh enterprise aplikasi ada juga apa ya namanya sorry saya lupa namanya ada beberapa juga yang ERP application yang berbasis open source ya nah itu aplikasi saya gak perlu jelaskan lagi semua tahu artinya apa di dalam merancang sebuah strategi yang pertama kalian harus tahu persis apa itu IS apa itu IT dan apa itu aplikasi karena prakteknya kalian akan menyusun ini teknologi apa sistem apa aplikasi apa yang akan digunakan oleh organisasi ya ujung-ujungnya itu tapi pemilihannya harus memiliki dasar kan gitu dan pemilihan itu harus bisa memastikan bahwa keunggulan organisasi ini akan meningkat competitive advantage-nya akan naik ya katakanlah kalau size ukurannya adalah keuntungan berarti keuntungannya harus naik ya gitu nah setelah itu quiz nih ini ini simple nih quiznya tapi saya ingin kalian mengakses teman-teman sekalian saya minta untuk mengakses ini kelas point.ex silahkan untuk menjawab quiz ini ada hadiahnya saya akan berikan hadiah bagi yang menang bisa dilihat silahkan masing-masing join kepada kelas point.ex saya coba copy di chat ya kelas join app sudah buka semua sudah pak sudah pak ya saya coba aktifkan sudah tampil di kalian gunakan kode 6685 5 5 saya close dulu ya sorry belum lihat silahkan untuk join kodenya adalah 66 7 66 785 sudah ada 5 yang join saya coba kecilkan biar kelihatan yang join oke 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 dilakukan dalam waktu sudah ada satu yang masuk yang merupakan komponen IT atau ICT intangible selamat menikmati ada empat tapi saya sudah tunjukin tadi jawabannya kita lihat bisa dicek disini satu tidak menjawab satunya saya tidak tahu siapa yang sudah menjawab B Ahmad Nogransa Rike Febra M. Ilham ya kita jawab kita lihat siapa pemenangnya yang tidak menjawab disini siapa Ahmad Febra jawab Yuli ya tidak menjawab ya ya telat tadi Pak habis waktu ini Gimana Selat Ngeklik Selat Ngeklik Selat Ngeklik Oke saya coba kita lihat siapa yang paling benar Wah Ahmad Nogransa ya selamat ya yang pertama kali memberikan jawaban dan benar ini saya berikan hadiah ini ya oke untuk jawabannya tadi adalah A ya oh sorry B ya untuk jawaban yang benar itu adalah B teman-teman bisa lihat ya jadi pertanyaannya tadi intangible ya yang tidak berbentuk kalau tangible dia berbentuk ini semua menjawab benar dan pemenangnya adalah adiahnya saya berikan sebuah buku ya nanti chat saya saya kasih buku data mining ini buku saya dan teman-teman untuk mata kuliah data mining yang saya share kalau mau cari di Google itu ada tapi rasanya kalau tidak salah ini berbayar bukunya di Google ya jadi nanti saya kasih e-booknya gratis untuk Nogransa selamat ya oke baik itu sebenarnya sesederhana tapi saya ini sebenarnya bukan pertanyaan untuk anak-anak S2 ya tapi saya biar kalian gak gak ngantuk saja nah oke kita melihat sistem ya jadi tadi mengapa saya katakan perlu dipahami ya apa itu sistem atau apa itu teknologi dan apa itu aplikasi agar nanti teman-teman bisa mengahami dan mendudukkan sistem yang seperti apa aplikasi yang seperti apa atau bahkan teknologi apa yang akan digunakan oleh organisasi tersebut nah prosesnya seperti ini ya ini sebagian besarnya gitu nah yang perlu juga dipahami adalah lingkungan dari sistem itu sendiri sehingga nanti tidak hanya semata-mata rekomendasi sistem atau aplikasi saja yang akan kalian keluarkan tapi juga spesifik kepada sistem yang berfungsi ya sebagai bagian dari strategi yang memahami kebutuhan customer yang memahami lingkungan daripada suppliernya bagaimana kompetitornya bagaimana stakeholdernya bagaimana dan regulator atau pemerintah ya disini nah sehingga nanti sistem ataupun strategi-strategi yang kalian hasilkan baik itu dalam bentuk portofolio aplikasi atau strategi pengembangan sistem itu harus mampu mengakomodir semua lingkungan-lingkungan ini ya jadi berfikirnya jangan internal saja perusahaan saya ini adalah perusahaan media berarti kita butuh A, B, C, D, E tapi kalian lupa untuk melihat bagaimana strategi itu untuk regulatory agency aturan pemerintah jangan sampai kalian meng-create sebuah teknologi meng-create sebuah sistem yang melanggar aturan pemerintah ya nggak boleh itu bisa merugikan perusahaan dan perusahaan bisa dibekukan atau salah satu dari teknologi yang ada itu merugikan masyarakat dan melanggar undang-undang yang contoh kemarin yang lagi booming apa itu yang bisnis-bisnis investasi itu apa namanya Rike ingat nggak yang mana Pak yang banyak rugi kemarin itu yang investasi bodong itu di Palembang di Indonesia aplikasi apa namanya apa Nopan Nopra Nopra nggak keluar suaranya kok saya lupa ya itu lagi booming kemarin aplikasi apa ya trading apa Binomo trading Pak investasi bodong itu ya Binomo trading yang lain-lain itu itu salah satu bentuk implementasi teknologi yang tidak menghitung regulatory agency di dalam pengembangannya dia hanya berpikir bagaimana perusahaannya bisa profit 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 tanpa memperhitungkan artinya apa strateginya sama ya strateginya sama itulah betapa pentingnya strategi ASIT nah belum lagi kita mengatakan bahwa berapa besar investasi IT yang dikeluarkan berapa besar biaya belanja IT belanja server belanja internet belanja sistem yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan ini yang saya katakan salah satu contoh artinya apa teman-teman sekalian juga harus menghitung semua environment ini untuk membangun strateginya belum lagi kalau kita berbicara tentang kompetitor kompetitor sudah pakai teknologi kita harus punya teknologi yang bisa melebihi teknologi sehingga ini menjadi dasar penting juga yang harus kalian ketahui tipe-tipe dari sistem ada yang eksekutif support system ini saya yakin semua sudah hatam management information system decision support system knowledge work system office automation dan seterusnya transaksi processing system ini atau data processing yang paling rendah sistem yang paling sederhana bukan paling rendah yang paling sederhana ini nanti dibaca apa saja yang ada di dalam TPS atau transaksi processing system outputnya apa usersnya bagaimana terus MIS bagaimana MIS bagaimana levelnya apa dan seterusnya kalian harus baca ini untuk MIS masih MIS ini polanya yang bisa kalian lihat jadi TPS TPS yang terjadi di dalam subsystem kecil itu akan di organisir atau di management dikelola oleh MIS MIS ini akan memiliki basis data dari setiap transaksi processing systemnya baik itu order file atau accounting file dan seterusnya sehingga ini dikelola oleh MIS yang menghasilkan report ini pola sederhana MIS untuk sebuah organisasi bisnis nah pertanyaannya organisasi apa saja yang harus menggunakan tata kelola IT ya apapun sekolah boleh gak boleh universitas boleh boleh perusahaan tambang boleh perusahaan perkebunan perusahaan jasa semua yang memiliki transaksi data dan informasi harus memiliki idealnya idealnya memiliki manajemen information system ya seberapa besar kebutuhannya itu akan berkantung kepada arah dan kebijakan perusahaan ya mau seperti apa oke nah ini perbedaan antara data processing dan MIS kalau kita lihat dari objektifitasnya TPS atau data processing lebih kecil dan lebih sederhana ya dia lebih efisien transaksi sementara MIS dia lebih kompleks ya tapi dia memiliki efektivitas yang cukup baik ya di dalam meresolusikan sebuah permasalahan artinya dengan data yang banyak MIS sudah memahami permasalahan ini secara utuh sehingga akan menghasilkan sebuah decision making support system yang lebih tepat ya karena datanya banyak tidak hanya dari satu transaksi data yang direkam dari semua aspek akuntansinya direkam ordernya pembayaran dan seterusnya direkam untuk information source sumbernya untuk TPS itu internal dan eksternal transaksi internal dan eksternal organisasi transaksi dan MIS internal eksternal dan research data jadi research data menjadi sumber informasi bagi MIS dan seterusnya jadi nanti coba dibaca kembali karena saya mau melihat sejauh mana teman-teman juga bisa memberikan analisis sekalian terhadap pandangan-pandangan dalam perempuan sistem sebentar saya mengaktifkan dulu oke nah ini satu pertanyaan yang general dan umum ada di dalam organisasi mengapa organisasi gagal memanfaatkan dan menyadari manfaat dari investasi itu jawabannya sudah saya cetak tebal dan lebih besar juga banyak perusahaan yang rugi banyak perusahaan yang gagal memanfaatkan IT karena tidak punya rencana strategis dia cuma ikut-ikutan trend cuma mau beli ini kalau kompetitor beli beli server canggih beli super komputer dia juga ikut-ikutan mau beli super komputer yang penggunanya sebenarnya tidak maksimal digunakan untuk organisasi dia nah investasi yang dilakukan hanya di bidang teknologinya saja dan tidak memahami tidak menganalisis aktivitas yang didukung oleh teknologi secara strategis atau secara operasional di dalam organisasi karena ini tadi ikut-ikutan saja oh ini lebih cepat ini lebih bagus ini lebih murah jadi tidak ada perencanaan jadi teman-teman sudah harus mampu membaca pertumbuhan bisnis itu bagaimana ke depannya nanti pertumbuhan bisnis itu diselaraskan dengan pengembangan IT contoh saya ambil kasus di Bina Dharma katakanlah saat ini kita menggunakan teknologi yang lumayan mapah untuk untuk menjalankan sistem informasi akademik berarti apakah itu sudah cukup untuk saat ini bisa jadi sudah cukup tapi kan yang dibutuhkan oleh organisasi akan hidup seribu tahun lagi 10 tahun ke depan 20 tahun 30 tahun 50 tahun ke depan dan seterusnya pertanyaannya apakah yang akan digunakan adalah teknologi yang ada saat ini tentu tidak karena teknologi itu akan usang tapi yang menjadi tugas kita tugas saya sebagai perempuan strategiknya saya harus membaca 10 tahun 20 tahun atau maksimal 50 tahun ke depan Bina Dharma akan sebesar apa jumlah mahasiswanya akan bagaimana kampusnya akan ada dimana saja itu harus bisa saya baca dari rencana strategi universitas jadi rencana manajemennya harus saya baca dulu kalian pun pada saat harus membuat rencana strategis IT harus tahu dulu manajemen ini visi-misinya mau kemana harus tahu bisnis ini akan tumbuh berapa tahun ke depan ukurannya akan berapa besar sehingga nanti kalian akan punya jawaban berarti kalau 10 tahun ke depan saya harus menyiapkan kalau saya mempredisi pertumbuhan masih 5.000 artinya 500 per tahun pertumbuhan mahasiswa artinya 5.000 10 tahun ke depan saya harus menyiapkan server yang mampu menangani kapasitas berarti kalau sekarang ada mahasiswa 10.000 yang berproses artinya pertumbuhannya 5.000 berarti jadi 15.000 artinya saya harus bisa memberikan jawaban server spesifikasi apa yang harus kita beli untuk meng-handle transaksi 15.000 mahasiswa oke teman-teman poin pentingnya adalah kalian harus mampu membaca strategi bisnisnya dulu baru terjemahkan kepada strategi teknologinya itu garis bawahi disitu kalau nggak ngerti bisnisnya mau kemana disuruh buat rencana strategis ISIP itu namanya ngalur ngidul ngayel ngayel aja ini kegagalan terbesar kegagalan terbesar karena tidak punya rencana pengembangan IS atau IT sehingga duit keluar server terbeli ternyata server itu jauh lebih canggih padahal kita cuma menghandle sekian transaksi kalau kita investasikan ke bidang lain mungkin bidang lain bisa berkembang ingat ya IT itu kalau sudah dibeli itu akan tua ada maksimalnya umpamanya kita beli server 2,4 miliar itu ada batas umurnya kalau kita belinya umpamanya kita beli sekarang mahasiswa kita masih sedikit nggak perlu secanggih itu sebenarnya umpamanya dia bertambah tahun bertambah umur masa hidupnya itu akan mulai habis akan lebih tepat server ini kita beli umpamanya nanti 3 tahun ke depan jadi ini juga akan menggiring perusahaan menentukan waktu yang tepat untuk investasi IT-nya kapan waktunya kapan apakah harus sekarang apakah bisa tahun depan 2 tahun lagi atau seterusnya sambil membaca pertumbuhan bisnisnya ke arah mana dan berapa besar pertumbuhan oke jangan lama-lama disini nah ini perkawinan antara manajemen dan teknologi oleh sebab itu kalian harus paham juga yang namanya manajemen chief information officer ya CIO itu bermain di tataran tata kelola manajemen kebijakan ya bukan teknis ya jadi nanti kalian gak berpikir teknis kalian berpikir tata kelola IT kebijakan IT yang bagaimana ya karena S2 itu levelnya CIO chief information officer itu S2 itu jadi tata kelola oleh sebab itu saya sarankan kalian juga harus membaca terkait dengan teknologi informasi dan manajemen manajemen teknologi itulah yang disebut dengan dunia system information strategy inilah yang kita pelajari sekarang nah mengapa orang IT perlu mengetahui strategi ya seperti tadi agar kebijakan yang diambil keputusan yang diambil sesuai dan tepat untuk pengembangan organisasi bisnis sekali lagi ya teman-teman saya ingatkan tujuannya hanya untuk bisnis bukan mau hebat-hebatan mau lebih cepat lebih canggih enggak enggak seperti itu kalau enggak sesuai dengan bisnisnya itu rugi walaupun kita mampu membeli itu rugi oleh sebab itu orang IT harus mengetahui strategi perusahaan tapi bukan menjadi ahli menyusun strategi perusahaan melainkan segedar mengetahui informasinya dan keperluan untuk pengembangan IT nah ini lingkungan dari perusahaan dimana kegiatan operasional perusahaan itu yang biasanya kita kita ngomong perusahaan ini baik barang jasa dan seterusnya perkebunan pertambangan dan seterusnya semua ada supplier ada pelanggan kegiatan bisnis itu kan gitu bagaimana memberikan sebuah produk yang bernilai jual nah ada lingkungan makro lingkungan mikro dan seterusnya jadi kegiatan dari perusahaan itu biasanya yaitu dari huluh sampai hilirnya itu adalah mulai dari pemasokan sampai kepada produk berupa barang dan jasa output barang dan jasa dan inilah yang menjadi nilai jual kalau produknya bagus orang akan banyak membeli kalau jasanya bagus orang akan banyak membeli sehingga dibutuhkan sebuah strategi untuk mencari dan mempertahankan keunggulan kompetitif teman-teman sekalian silakan lihat grafik berikut ini ilustrasinya ini biasanya daur hidup sebuah perusahaan biasanya di tahun-tahun pertama di awal tim akan berpikir bagaimana langkah-langkah membangun keunggulan kompetitif ide A ide B inovasi A inovasi B dilakukan untuk menaikkan nilai jual untuk menaikkan kualitas produk untuk memperluas jangkauan untuk menambah size daripada user dan seterusnya sampai di periode-periode menuai dan menikmati ini sudah mulai berhasil keunggulan kompetitif yang diinginkan tercapai ada saatnya periode menurun dimana keunggulan kompetitif tadi tidak umbul lagi karena strategi itu akan berkembang mengikuti pasar orang sudah tidak suka lagi dengan produk kita oleh sebab itu sebelum dia turun kita juga harus melakukan analisis terus sehingga kurva turun ini tidak terjadi mendorong kurva ini naik ke atas terus ini adalah waktu ini adalah jumlah keunggulan kompetitif artinya jumlah keunggulan kompetitif ini akan menunjukkan berapa banyak strategi-strategi yang kalian siapkan untuk bisa bersaing dan untuk menekan kurva ini ke atas tidak turun semakin ke atas waktunya akan semakin panjang jadi kehidupannya semakin ke atas kalian bisa dorong tim bisa dorong waktu organisasi itu akan bertahan bisa ratusan tahun bisa ratusan tahun kalau ini kata-kata universitas itu biasanya seratus tahun itu sudah waktu yang cukup sepuh untuk mempertahankan sebuah keunggulan kompetitif ini akan terus apa yang diperlukan untuk mendorong ini yang diperlukan adalah strategi strategi baik itu strategi bisnis dan strategi teknologinya sampai disini saya mau kasih quiz lagi silahkan siap-siap di layarnya masing-masing di class point kita lihat jawaban kalian semua sudah on saya akan aktifkan di selamat di selamat di Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Strategi secara umum dapat diartikan sebagai upaya seseorang atau organisasi membuat skema untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Kita coba dengar suara Yuli dulu ya. Bisa dijelaskan Yuli? Silahkan diaktifkan. Boleh dijelaskan singkat? Maksudnya disitu strateginya itu sebagai seni ataupun organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran lewat cara-cara yang lebih efektif dan efisien demi mencapai keuntungan yang diharapkan. Yulah strategi itu, yulah strategi itu rancangan, rancangan untuk mencapai sasaran, kakak. Terima kasih. Oke. Ada skema dan strategi dari Yuli. Terima kasih, Yuli. Coba kita dengar Febra. Febra, gimana nih Febra? Boleh diberikan secara singkat penjelasan dari jawaban Febra? Kalau menurut saya, strategi itu kan pendekatan atau yang berkaitan dengan ide gegasan perencanaan dan eksekusi dalam sebuah aktivitas dalam rangka menyukseskan suatu program atau kegiatan. Jadi strategi itu, Pak, lebih ke cara atau mencari cara yang lebih mudah dalam menyukseskan suatu kegiatan gitu, Pak. Oke, jadi misinya ada ya. Jadi semua, tadi Yuli juga mencapai sasaran yang tidak dituju. Kalau Febra bahasanya lebih teknis ini karena di, ini di instansi ya, PNS ya? Di apa, Pak? Kerjanya? Di bank, Pak. Oh, di bank, ya. Instansi. Menyukseskan suatu program dan kegiatan. Nah, ini kelihatan nih bahasa-bahasanya. Sama, itu tujuan ya, tujuan. Oke. No Pransyah? Bisa diberikan penjelasan? Siap. Terdengar, Pak. Izin. Iya, terdengar, terdengar. Izin. Menurut pendapat saya, strategi adalah cara yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi melalui peningkatan keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Jadi, setiap organisasi atau perusahaan tentunya memiliki tujuan organisasinya atau perusahaan tersebut. Misalnya, keuntungan. Keuntungan, contoh tujuannya, contohnya. Jadi, bagaimana dia menerapkan suatu cara agar mendapat keuntungan yang banyak, contohnya itu. Dan setiap organisasi itu kan punya keunggulan kompetitif. Misalnya, penjualan barang, barangnya yang kompetitif. Nah, bagaimana kita melakukan strategi itu untuk meningkatkan barang yang kita miliki tadi melalui strategi yang kita buat. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, No Pransyah. Tadi sama juga kita lihat ada goals yang disampaikan di sana. Ada tujuan dan ada goals. Sehingga apa yang dilakukan untuk mencapai goals itu dengan berbagai variasi, jawaban, bahasa. Ini menarik nih ya. Benar nih. Benar semua nih. Rike, silakan. Ya, Pak. Kalau menurut saya, strategi itu adalah suatu perencanaan yang jangka panjang yang disusun untuk mengantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Jadi, menurut saya itu strategi itu bisa menjadi sebuah proses penentuan perencanaan yang berfokus jangka panjang yang disusun untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari saya nih melihat jawaban Rike. Kalau jangka pendek, itu strateginya? Kalau jangka pendek itu masih bisa masuk, tapi lebih matangnya ke jangka panjang. Nah, karena kan strategi itu mulai disusun dari nol. Oke. Oke. Boleh? Boleh. Terima kasih, Rike. Terima kasih, Pak. Ya. Terakhir, Ilham. Silakan memberikan penjelasan. Ilham yang mana? Siap, Pak. Orangnya, biar saya ingat. Oh, Pak. Ini lagi di dalam mobil, Pak. Gimana ini? Gak apa-apa. Sebentar. Bisa lihat. Gak apa-apa. Biar saya ingat orangnya. Oke, Pak. Nanti kalau di jalan, gak ingat. Iya, oke, Pak. Siap. Oke, siap. Lanjut. Lanjut. Boleh dimatikan. Oke, Pak. Jadi gini, Pak. Tadi kan sebenarnya ini salah, Pak. Ini kan soalnya tadi kan strategi, bukan strategis. Iya. Oleh salah fokus, ya, Pak. Jadi, menurut saya kalau strategi, ya, Pak. Iya. Jadi, kalau strategi itu adalah upaya seseorang atau perangkat daerah atau organisasi untuk membuat skema untuk mencapai sasaran yang tidak dituju. Oke. Jadi, maupun seseorang, maupun perangkat daerah atau organisasi, itu bisa memanfaatkan sumber daya atau kemampuan seseorang yang dimiliki untuk mencapai sasaran-sasaran lewat cara yang lebih efektif dan efisien, Pak. Jadi, demi mencapai keuntungan yang diharapkan. Terima kasih, Ilham. Iya, Pak. Jadi, gimana nih, Pak? Yang masalah-salah ini, Pak. Apa tuh? Salah ketik ini, Pak. Ini kan strategis. Sebenarnya kan strategis. Iya, nggak apa-apa, ya, Pak. Nggak apa-apa. Oke, Pak. Thank you. Jadi, terima kasih pendapat teman-teman sekalian. Prinsipnya semua sudah sama, ya. Sudah benar. Dan saya melihat bahasa yang berbeda saja. Bahasanya tergantung dari background-nya masing-masing nih. Kalau dia dosen, bahasanya agak ini. Kalau dia di instansi, di apa gitu. Tapi, poinnya sama. Nah, yang menjadi perhatian kita juga nanti adalah bagaimana menghubungkan yang kita anggap strategi, ya. Artinya ini kan masih secara umum, ya, teman-teman. Ini masih secara umum. Dan pertanyaan saya juga memang saya sengaja, pertanyaan umum. Nah, nanti pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menyusun strategi. Tadi kan kalian sudah tahu tuh, strategi itu upaya-upaya yang harus dilakukan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menyusun strateginya. Berikutnya lagi adalah strategi yang khusus untuk ISIT. Kita coba lanjutin slide-nya. Saya insert ke slide, ya. Oke, jawabannya sudah saya list di dalam slide saya. Ini saya sudah anggap kuis, ya, teman-teman. Jadi, keaktifan kalian juga saya sudah akan anggap sebagai kuis. Ini jawaban keseluruhan. Izin, Pak. Kok punya saya nggak ada? Oh, ini. Oh, ini. Ada. Slide berikutnya. Nah, peransah. Oke. Nah, ini jawabannya. Ini secara teoritis, ya. Semua jawaban kalian tadi sudah benar. Cuma, secara teoritisnya, gini. Strategi itu adalah, kalian lihat dulu nih. Strategi itu ada di posisi kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Kan berarti kita berbicara tentang ke depan. Nah, di antara itu adalah posisinya strategi. Di mana strategi itu semua keputusan dan tindakan untuk berubah dan mencapai kondisi yang diinginkan oleh perusahaan di masa depan. Inilah yang disebut sebagai strategi. Semua keputusan dan tindakan untuk merubah dan mencapai kondisi yang diinginkan. Ya, goals-nya tetap ada. Goals-nya adalah kondisi masa depan yang diinginkan. Ya, artinya yang diinginkan itu sesuai dan terukur yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Ya, katakanlah Bina Dharma, 2025. Kondisi yang diinginkan itu adalah berbasis teknologi dan berstandar internasional. Ya, itu tercermin di dalam visi. Itu kondisi yang diinginkan. Berarti, semua keputusan dan tindakan yang dilakukan saat ini harus menuju ke berstandar internasional dan berbasis IT. Itu kan akan turun. Kegiatannya apa? Apa kegiatannya untuk menjadi standar internasional? Artinya kita mengikuti, satu, kegiatannya. Mengikuti akreditasi internasional, contoh. Yang kedua, menerima mahasiswa internasional. Yang ketiga, menerima dosen internasional. Yang keempat, berbasis learning management system, untuk e-learning. Itu berbasis teknologi. Itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai visi-visi. Nah, itu. Jadi, ini sebenarnya teoretis saja. Yang kalian jawab juga sudah benar. Ada beberapa tingkatan strategi. Yang pertama, dalam skala organisasinya, itu disebut sebagai strategi korporat. Untuk segala di bawahnya, strategi unit bisnis, ini biasanya strategi dari setiap direktoratnya, atau setiap bidangnya. Ada strategi fungsional, ini melekat kepada orangnya. Strategi SDM-nya, umpamanya bidang accounting, itu strateginya apa, bidang marketing, strateginya apa, dan seterusnya. Strategi sub-fungsional ini melekat kepada lebih bawah lagi ya, timnya nanti itu akan ada di sana. Kemudian SOP, ini adalah tingkatan strategi yang paling rendah untuk mengatur semua kegiatan untuk tujuan yang diinginkan. Itu namanya sistem ataupun SOP. Jadi, sederhananya gini, saya ingin katakan, kalau, Nopran ini kerjanya di mana? Di imigrasi, Pak. Nah, umpamanya. Contoh, kalau imigrasi ingin, contohnya menjadi lembaga, apa gitu ya, yang kredibel dan seterusnya apalah gitu ya, istilah di sana saya kurang paham, berarti untuk mencapai itu harus ada SOP-nya. Terendahnya itu SOP. SOP ini harus ada. Kalau nggak ada SOP, sebuah organisasi nggak punya SOP, itu nggak punya mimpi dan cita-cita. Itu adalah organisasi warung namanya. Yang penting siapa datang beli, layanin warung kan gitu kan, dia nggak akan punya warung sayur apa lagi gitu. Yang penting dia punya barang, jual, laku habis, besok, besok, kalau stok lagi, jual lagi, itu manajemen warung. Yang penting terjual. Itu kalau mengenai SOP-nya, berarti dia nggak punya mimpi, dan cita-cita, organisasinya akan berkembang. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan pada bagian ini adalah, strategi itu dibuat berlatih. setelah dengan fungsi dan laksannya. Di level direksi, katakala korporat kan dia akan membuat organisasi ini, strateginya apa. Itu untuk level direksi. Kalau di tempat Nobransha, mungkin kepala kantor, imigrasi, kepala kanwil, dan seterusnya. Itu level direksinya. Untuk unit-unitnya adalah gitu. Kalau di imigrasi kan, dia lebih kepada orang. Kalau dia cukai barang biasanya. Di apa tuh? Fungsi-fungsi imigrasi kan ada juga yang fungsi pemeriksaan, ada fungsi penyelidikan, itu kan ada fungsi itu. Apa strateginya? Berarti itu akan turun dari strategi yang ada di atasnya. Sampai ke bawah. SOP. Umpamanya SOP berendah mungkin. Ini hayalan saya aja ya Nobransha. Bagaimana memeriksa seorang orang dari luar negeri, Umpamanya SOP-nya gimana. Itu berendah. Agar visi-misi organisasi ini bisa terjelas. Jadi setidaknya ada 5 lapis strategi yang harus disiapkan. Dan nanti akan ada strategi yang bersifat kayaknya. Bayangkan ini masih general ya. Kita belum masuk kepada IT. Sebenarnya konsepnya sama saja. Konsepnya sama. Tinggal nanti lebih spesifik. Domainnya IT gitu. Yang lebih spesifik. Nah, proses penyusulan strategi setidaknya. Yang pertama, lakukan analisis internal-eksternal. Bisa pakai SWOT analisis. Yang kedua, formulasikan tujuan, tataran, dan strategi. Yang ketiga, implementasi proses analisis strategi. Nah, terakhir untuk pertemuan pertama ini. Saya ingin sampaikan bahwa strategi yang sukses itu ada beberapa pandangan. Yang pertama, realistis. Kita kadang, strategi kita itu, kita pengen visioner gitu kan. Bina Dharma ingin hidup seribu tahun lagi, umpamanya gitu kan. Tapi sampai kita ngayal, nggak bisa mikir apa yang harus dilakukan untuk hayalan itu. Itu namanya tidak realistis. Tidak terukur. Strategi itu harus terukur. Kalau bisa berbasis angka. Itu kita lebih enak mengukurnya. yang berbasis angka. Realistis, tidak mengada-ada, dan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai strategi itu oke, realistis, tapi SDM-nya nggak bisa eksklusi. Kenapa? Ya karena nggak sesuai dengan kemampuan SDM-nya. Contoh umpamanya lebih sederhana, kita contohin tempat-tempat. Yang masuk, umpamanya kata-kala contoh. Luar negeri masuk, itu kata-kala satu tahun itu satu juta. Kita nggak usah ngitung dulu yang mau keluar ya. Indonesia yang mau keluar. Satu juta. Kalau ditangani hanya 100 orang, tenaga umpamanya. Itu kan mengada-ada. Tidak sesuai kemampuan. Padahal target imigrasi umpamanya harus bisa memberikan layanan ke baru satu juta orang. Tahun umpamanya gitu. Sementara tenaganya hanya 100. Kan itu tidak sesuai kemampuan. Artinya strateginya ngayal-ngayal gitu. Jadi dimatchingkan. Yang kedua selaras. Selaras dengan kondisi persaingan. Menjawab bermasalahnya. Persaingan ini harus kita hitung. Kompetitor kita seperti apa. Kalau No Pransal kan nggak ada kompetitor. Kalau dalam organisasi bisnis umpamanya. Itu harus kita lihat. Persaingan kita gimana. Dan yang terakhir dijalankan dengan penuh kehati-hati. Ini strategi yang sukses. Dijalankan. Kalau dibuat saja nggak dijalankan. Nol besar. Dibuat. SOP sudah dibuat. Strategi korporat sudah dibuat. Strategi fungsional sudah dibuat. Strategi subfungsional sudah dibuat. SOP dibuat. Nggak dijalankan. Itu problem. Nah ini. Itu sudah masalah lain. Leadership dari manajemennya. Itu hal yang lain. Bukan masalah manajemennya. Jadi manajemennya sudah kita atur. Juga nanti harus bisa. Ini kalau belajar manajemen lagi. Menempatkan orang yang sesuai dengan kompetensi dan tugasnya. Agar strateginya berjalan. Kan gitu. Umpamanya jangan gitu. Tapi gini. Umpamanya Bina Dharma nih. Saya kasih contoh. Pengen berbasis teknologi. Umpamanya contoh ya. Tapi masukin orang pasca Inggris di divisi sistem dan teknologinya. Karena itu nggak nyambung gitu kan. Nggak nyambung. Artinya nggak sesuai. Nggak sesuai. Ini yang saya katakan tadi. Berarti apa perlu seorang manajer atau leader atau kata 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 direktur atau apalah itu yang memahami domennya ini apa nih. Domennya apa sih atau orang yang tepat. Agar strateginya bisa berjalan. Kalau kita hanya bisa buat strategi tapi nggak bisa mengeksekusi strategi, ya susah juga. Nggak jalan. Oke, bisa buat strategi. Tapi nggak bisa mengeksekusinya. Atau orangnya tidak teman. Nggak jalan. Nah, nanti kalau kita lihat domennya lagi macam-macam. Strategi ini luas. Ada strategi manajemen. Ada strategi IT. Ada strategi geopolitik. Ada strategi politik. Ada strategi intending channel. Macam-macam. Tapi poinnya adalah saya yakin kalian sudah bisa tergambar bahwa strategi itu disusun untuk mencapai goals dan kita harus tahu siapa yang akan bisa mengeksekusi setiap strategi itu. Oke. Oke, sampai di sini.